Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Widukunomo Dari manajemen Sores Meter 3 Disini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi internasional Ekonomi internasional adalah sebagai cabang dari ilmu ekonomi Yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional Ekspor, impor yang meliputi perdagangan dan keuangan Atau moneter serta globalisasi ekonomi Swasta maupun pemerintah dan kerjasama ekonomi antar negara Sebagai bagian dari ilmu ekonomi Maka permasalahan pokok yang dihadapi dalam ekonomi internasional Yang membahas akibat saling ketergantungan antar negara di dunia Baik dari segi perdagangan internasional Maupun pasar kredit internasional Sumer energi Amerika Serikat misalnya Sangat bergantung pada produsen luar negeri Sedangkan Jepang Mengimpor hampir dari setengah makanan yang dikonsumsi oleh penduduknya Sama dengan ilmu ekonomi Yaitu masalah kelangkaan produk Dan masalah pilihan produk yang diartikan Produk adalah barang dan jasa serta ide yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh manusia Masalah kelangkaan dan pilihan produk Muncul karena adanya permintaan dan penawaran Agar kebutuhan dan keinginan yang sifatnya tidak terbatas Dan keinginan yang sifatnya tidak terbatas Dan permintaan serta penawaran sumber daya Permasalahan ekonomi tersebut dapat bersifat internasional Karena adanya permintaan dan penawaran yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri Pentingnya studi ekonomi internasional Pada saat ini pengaruh globalisasi ekonomi dunia Yang ditandai ciri-ciri atau karakternya itu Keterbukaan pasar atau Bungeritas pasar dan arus uang Ketergantungan ekonomi atau Sesuatu negara terhadap Dunia luar dimana adanya perusahaan multinasional Persaingan semakin ketat Antara negara atau antara perusahaan Untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas Sebagai konsekuensi dari globalisasi Maka studi ekonomi internasional sangat penting Guna mengukur kemampuan suatu negara dalam globalisasi Ada pun ruang lingkung Ekonomi internasional dapat disimpulkan sebagai berikut 1. Teori dan kebijakan Perdagangan internasional 2. Teori dan kebijaksanaan Keuangan atau moneter internasional 3. Organisasi dan kerjasama ekonomi internasional 4. Perusahaan multinasional Sekian penjelasan dari saya Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih